Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kita unboxing ya ini kedatangan HP merek baru versi lama maksudnya terbaru karena ini rakape udah lama tapi eh ini HP yang terbarunya dari versi Tekno nah namanya Tekno Hamon 19 Pro ini baru rilis 2 Mei kemarin ini penampakannya seperti ini nanti kita lihat dan kita unboxing dan kita review eh spek dari HP ini nih karena HP ini punya keunggulan eh harga murah dan setara dengan HP HP yang baru keluar 2 Mei ini seperti Samsung at 554 terus Infinix eh ya Zero Ultra Zero Ultra terus kalau ada piponya pipo 27e tapi ini lebih unggul di kamera depan yes yaitu 32 Megapixel sedangkan yang lainnya cuma ada di 16 Megapixel jadi ya ini lebih unggul ya di kamer penampilannya seperti ini tapi kalau kenapa nah dia akan berubah warna shop memang udah di unboxing ini ada HPnya ini bikin seperti ini kemon 19 Pro dari Tekno eh disini tertera kamera depan eh kamera belakang 64 Megapixel ini keluaran baru ya Mei 2 Mei baru nih jadi yang aku pesen April itu ya inden 50 Megapixel kamera depannya kan yang lainnya cuma 32 ini kelengkapannya ini charging dengan pas charging sampai 33 watt jadi cepet banget ada handset terus eh kabel micro type C ya ada softcase juga terus ini nah ini bentukan HPnya seperti ini ini yang gambar kotak-kotak ini kalau kena panas itu akan berbah warna ini kameranya eh ada tiga kamera 64 Megapixel dan ada dua auto-fokus di sampingnya ini ada biasa power-off dan up-down ya nah ini untuk handset dan sudah target PC ini ada kartu garansi 12-12 bulan ke satu bulannya warantinya nggak biasa ada penduan ada softcase-nya yang seperti ini nah ini yang lain kelengkapan yang lainnya yang tadinya type C ini kabel-kabel sama ini ini kita baca dulu udah type C ya ini batuk serbuknya bisa sampai 33 watt ini ada handset juga mari kita bongkar dapur pacu dan keunggulan spekul dari teksno kamon 19 Pro saya belum set nih dalamnya seperti ini ini udah terserah versi Android CPU helio udah termasuk helio kamera depan 32 plus auto-focus jadi 50 megawatt 64 trito kamera ramnya 8giga dan bisa di-up nge-up tambah 5giga diperluas romnya 128 giga nah ini apa baterainya 5000 mAh Androidnya udah versi 12 atau hios nih nih hios jadi ini HP murah tapi level speknya dengan setara dengan iPhone 14 Pro atau kalau di Pippo ada Pippo F27 tapi di Pippo F27 di Infinix ada Infinix Ultra di Samsung nya A A54 jadi harganya lebih seperti ini ini jadi HP lebih murah seperti ini Tekno yang baru rilis 2 Mei ini dengan seri kamon 19 Pro ini saya sudah bandingkan dengan merek-merek lain yang sama rilis di 2 Mei juga tapi di Tekno punya keunggulan harga lebih murah dan kamera lebih tunggu yang lain-lainnya sama nah buat para subscriber semua ini HP rekomen saya sudah bandingkan dengan merek HP HP yang sama-sama rilis di 2 Mei ini Bagaimana menurut kalian silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like comment subscribe di channel ini dan share ke rekan atau media sosial yang kalian punya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati